Nah, pantauan terakhir nih, setelah dilantik menjadi kepala desa, diketahui ada beberapa kepala desa sudah melakukan perombakan terhadap perangkat-perangkat desanya nih. Dijelaskan oleh kepala desa PMD Merangin, hal ini harus sesuai prosedur yang ditetapkan, karena kalau tidak nih, kepala desa bisa di nonaktifkan nih. Nah, ini buat kepala-kepala desa yang mau menjabat dan juga yang sudah menjabat hati-hati dalam melakukan wewenang. Kita nih semuanya harus mengikuti prosedur lor. Bagaimana informasinya? Kita pantau di pantauan. Bang Jek! Saat ini sudah ada beberapa laporan yang masuk ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin, terkait pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh kepala desa yang dianggap tidak sesuai prosedur atau diberhentikan secara sepihak, seperti yang terjadi di Desa Rantau Macang, Desa Rantau Bidaro, Kecamatan Muara Siau, serta Desa Markeh dan Desa Muaro Pancotibur, Kecamatan Renah Pembarap. Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Merangin, Andre Fransusman, mengatakan, Jika terbukti tidak sesuai aturan atau cacat hukum terkait pemberhentian perangkat desa ini, maka pihaknya akan meminta camat untuk mengingatkan agar Kepala Desa mengembalikan jabatan perangkat desa yang telah diberhentikan ke jabatan semula. Terkait sanksi yang didapatkan oleh Kepala Desa terkait pemberhentian secara sepihak ini, Andre menambahkan, bisa-bisa berupa penundaan pembayaran insentif ke Kepala Desa hingga BPD, menunda pencairan dana desa hingga ke pemberhentian sementara atau menonaktifkan Kepala Desa bersangkutan. Kalau tidak diindahkan, nanti kita lihat sejauh mana keguran atau tindak lanjut yang sudah disampaikan camat ke Kepala Desa. Kalau tidak ditindak lanjuti, nanti kita terima laporan dari camat, nanti ada persendur lagi yang harus kita koordinasikan dengan berbicara langkah-langkah-langkah-langkah. Misalnya penundaan pembayaran sintab penjangan sekolah desa, perangkat desa, maupun BPD. Atau bahkan bisa kita berhentikan sementara sekolah desa.